Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Balik lagi bersama gue, Ken Wahyun CekSky Intro Oke guys, jadi di video kali ini Kita bakalan mau review-review ya kan Review lagi, ketemu lagi Sama yang namanya Cheater-cheater-cheater PES Mobile Banyak banget ya kan Macem-macem cheater PES Mobile yang baru main Terus langsung hangus Dan kita kalah Terus juga ada lagi yang mainin gameplay Sampai cari menang Kalau kalah Bakalan kita yang kalah gitu Pokoknya bervariasi banget Ya, cheater-cheater ini Dan di video kali ini Gue menemukan cheater lagi Gue menemukan cheater dengan rating itu Hampir 2000 teman-teman Gue ketemu cheater hampir ratingnya 2000 Dan di video kali ini Kita bakalan review gameplay dari si cheater itu Ya kan Sekaligus kita bakalan bikin Kasih paham lah Sedikit demi sedikit Dengan ngegoldin, selebrasi Digaya-gayain teman-teman Jadi yaudah lah Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe Di channel ini lah Kalian gasken-gasken Klik tombol subscribe-nya ya guys Karena untuk mengklik tombol subscribe Tidak ada ruginya Dan buat teman-teman semua Yang lagi cari akun PES Mobile Tentunya aman dan terpercaya Kalian bisa kunjungi ke Instagram At Gaming PES Mobile Dan disitu juga kalian Bisa top up coin Yang pastinya 100% legal Aman dan terpercaya Oke langsung aja kita masuk ke in-game-nya Oke kita udah langsung masuk ke formasi teman-teman Jadi ini video review Video record duluan Terus baru kita review teman-teman Dan kebetulan banget Karena gue sering main online match sekarang Ya kan Untuk tembusin rating 1700 Di laga standar Dan alhasil gue malah banyak Sering kali ketemu cheater teman-teman Jadi akhirnya Gue memutuskan untuk stop Untuk bisa tembusin Ke rating 1700 ya Gak bakalan bisa Yang ada kepala gue puyengco Oke ini rating 1900an teman-teman Pokoknya ratingnya itu hampir 2K Guys hampir 2K ratingnya Oke kira-kira seperti apa gameplay dari si cheater ini Kita lihat dan kita nantikan Oke kita langsung terhubung ke matchnya teman-teman Oke seperti di awal ya Karena ini gue tau Lawannya adalah cheater Jadi untuk gol kita selebrasi teman-teman Kita selebrasi dan ini di menit-menit awal Kita langsung ngejebolin Guys kita langsung ngejebolin ya Kita langsung kasih paham Dan lakukan selebrasi ke pinggir lapangan Karena ini gue udah langsung tau Ya kan Dari liat formasinya aja Seperti itu Dan ratingnya Dengan rating yang gede itu Gue gak bisa berpikir positif lagi Jadi kita sedikit demi sedikit kasih paham lah Jangan kalian tuh main face mobile Gak usah pake cheat Jadi buat apa co? Buat apa kalo kalian main face mobile? Mendingan kalian rapihin lagi gameplaynya Kita sama-sama belajar main face mobile Jadi gak usah lah Yang namanya cheat-cheat Buat apa? Kalian mau dipandang rating Kalian gede Tapi main kalian kayak gini Buat apa co? Co? Buat apa? Misal gue kadang coy Buat apa? Gak ada gunanya co? Main nge-cheat-cheat kayak gini Gak ada gunanya Biar apa coy Rating kalian gede Tapi kalo main pake curang Buat apa? Yang ada kalian dikeselin sama user-user face mobile lainnya ya kan Dan ini juga mencoreng nama baik pro player face mobile temen-temen Yang pastinya pro player face mobile dengan rating yang gede Dengan hasil murni Itu secara gak langsung keusik nama baiknya guys Jadi keusik nama baiknya Dengan banyak ya cheater Dengan banyak ya pemain-pemain curang yang gak sportif Gak fair play dan lain sebagainya Ini mencoreng nama baik pro player yang mainnya GG Yang pastinya udah bisa ikutan turnamen dan menjuarai turnamen di beberapa turnamen-turnamen gitu guys Jadi tolonglah buat kalian dan tolong juga buat konami ya Buat konami gitu ya Ini game anda harusnya anda bisa memperbaiki gameplay dan servernya Ya udah server traffic padat kadang Terus juga banyak user-user pake cheat Buat apa gitu ya kan Kalian pamerin rating kalian segini ke temen-temen kalian Ya buat apa Kalaupun hanya untuk kesenangan anda sendiri Itu hanya kesenangan anda sendiri Tapi ketika kalian lawan orang lain ya Lawan orang lain itu Secara gak langsung user-user face mobile itu ngatain anda Buat kalian semua tolong lah Gak usah main cheat Kalo kalian main cheat Gak usah main face mobile cok Ya tolong bro Tolong bro Oke lanjut aja kita ke gameplaynya disini Dengan rating 1000 Hampir 2000 ya Disini hampir rating 2000 Jadi gue kasih sedikit paham aja Udah user face mobile yang satu gini Dari nickname-nya aja ngatain konami ya Dan dia itu secara gak langsung emang dia yang rusak gamenya Jadi yaudah lah Ini dia Kita kasih paham sedikit Dengan selebrasi-selebrasi ke pinggir lapangan Gak ada salahnya ketika kalian menemukan cheater Yang udah tau itu cheater Jadi kalian auto kalah Yaudah lah Mendingan kalian ledek-ledekin aja Mendingan kalian pancing emosi dia Jangan kalian kepancing emosinya Gitu ya Gue tau game itu hanya untuk senangan coy Tapi gak dengan melakukan satu kecurangan cu Kalau dari game aja kamu bisa cheat Melakukan cheat Apalagi di hidup real kalian ya Main game aja nge-cheat bro Apalagi di hidup aslinya cu Tolong lah buat temen-temen semuanya Dan gue berharap banget di e-football 2022 nanti Itu bakalan ada fitur report Dan fitur reportnya gak kayak sekarang Yang nipetnya Masya Allah gitu Jadi tolong banget buat konami Diperbaikin lagi servernya Terus juga bisa di atasin ini Yang nge-cheat-nge-cheat ya Yang pake game guardian Tolong lah bro Tolong lah bro Mendingan kita latihan aja Bareng main face mobile Main aman enjoy gitu ya Main firefly Gak ada salahnya Kalau kalian emang masih Ya belajar terus Kalau kalian nude terus Ya gak usah main face mobile Karena game itu hanya untuk senangan Kalau kalian gak seneng Gak usah pake cheat cok Gak usah kalian pake cheat Kalau kalian mainnya kalah terus Buat apa cuy Buat apa cok Buat apa guys Gue mau Gue mau Keluh kesahin disini Selama gue main face mobile Dari awal itu Face mobile dari 2019 Itu jarang banget yang ada Yang namanya cheat Temen-temen Jarang ada Cheater guys Jarang ada Cheater Terus juga servernya Masih enak Masih aman enjoy Masih aman enjoy Jadi buat temen-temen Tolong lah Kita main Secara sportif aja Secara Firefly Buat temen-temen Yang ratingnya Sampai 5 ribu Masya Allah Itu berapa player bro Itu berapa player User face mobile Yang anda bikin kesel Tolong lah Buat yang pake Aplikasi cheat Tolong dihapus Ya Tolong banget Dihapus gitu Buat apa cuy Gue kadang kesel banget Kalau lagi online match Selalu ketemu cheater Mainnya Kita udah menang Terus Anda cheater Jadi gue kalah guys Kita ini 3-0 3-0 Kita berhasil Menjebolkan Gawang Cheat rating Hampir 2000an Karena dari awal Gue udah tau Kalau lawannya cheat Nge-cheat 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 Gaming Temen-temen Kita kasih paham Angan enjoy Gue gak habis pikir Sama user face mobile Yang kayak gini Cok Mungkin beberapa Mungkin user-user Face mobile juga Kalau ketemu cheater Siapa yang gak kesel Ketika kita mau main Meluangin waktu Kosong Meluangin waktu Kosong kita Untuk bermain Face mobile Terus Kena menjeater Bro Godok Cok Sumpah Asli Kita juga Buat user-user Yang main Sportive And respect Yang fire play Mainnya Ya Main Face mobile Buat ngolongin waktu Luang Dan buat Ngehibur Diri sendiri Gak Gak Hibur Jadinya Anjay Gara-gara Allah Yang melakukan Cheater Cok Siapa yang gak Kesel Disini Bang Dul Bang Dandi Selalu Kesel Selalu Berdoa Selalu berharap Diri football 2022 Nanti Coy Gak ada lagi Yang namanya Fitur-fitur Cheat Di face mobile Gak ada Please lah Konami Semoga aja Ini Saking Keselnya Gue ledek-ledekin Pake Kasih Las Cuy Kasih paham Sedikit aja Semoga Ya Gue berharap sih Kedepannya Semuanya Bisa diperbaiki Tolong lah Game face mobile Semoga aja Kedepannya Bisa jadi Lebih baik Lagi Dan user-user Face nya juga Makin berkualitas Terus juga Selalu menjunjung Tinggi sportif Dan fireplay Pastinya Terus juga Komunitasnya Komunitas aman enjoy Kan kita Etap Lagi ya Banyak Pes mobile Selain Kita Meluangin Waktu kosong Ngehibur diri sendiri Kita juga Banyak temen Di Pes mobile Yang pastinya Udah banyak banget Sekarang Komunitas Pes mobile Maupun E-sport Atau Komunitas Atau Clan Udah Banyak Disini Yang Udah Ngebentuk Satu Komunitas Pes mobile Semoga aja Untuk Kedepannya Kita berharap Konami Khususnya Konami Untuk Memperbaiki Game nya Khususnya Untuk yang mobile Konsol Dan lain Sebagainya Dan Gua Sebagai Penikmat User Pes mobile Gua Sangat-sangat Berharap Semoga aja Ada fitur Report Di E-Football 2022 Nanti Ya Temen-temen Semuanya Dan Biar Makin Aman Enjoy Main Pes mobile Bikin Komunitas Yang ada Komunitas Besar Ada yang Bisa Mewadahi Dan Pes mobile Juga Pastinya Bisa Ke Ajang Internasional Temen-temen Untuk Turnamen Turnamen Biar Seperti Itu Amin Gua Cuma Bisa Berharap Gua Cuma Bisa Berdoa Semoga aja Game Pes mobile Ini Kedepannya Bakalan Jauh Lebih Baik Dan Pastinya Udah Gak ada Lagi Yang Namanya Cheat 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 Atau Cheater Di Kesel Game Gamanapun Selalu Seperti Itu Jadi Tolong Banget Buat Kalian Yang Main Curang Pake Kayak Gini Gak Usah Lagilah Gak Usah Co Dan Gua Disini Sengaja Banget Karena Waktunya Udah Mau Abis Gua Star Sampai Dua Menit Co Jadi Udah Lagitulah Gua Udah Kesel Bat Gimana Lagi Co Aduh Kita Ini Cuma Penikmat Game Fitur Report Ya Kayak Gitu Ya Mau Gimana Lagi Tungguin Aja Kita Berharap Sama Konami Guys Oke Ini Udah Menit Sembilan Puluan Temen Temen Jadi Kita Lihat Aja Hasilnya Ini Menit Lapan Sembilan Maksudnya Dan Menit Sembilan Dan Ini Dia Dugaan Gua Udah Sangat Sangat Tepat Sekali Dan Bener Sekali Dan Ketika Udah Kayak Gini Gua Gatau Lagi Cara Ngetasinya Kayak Gimana Gua Udah Kayak Yobalah Nampain Juga Co Emang Dari Awal Gua Udah Tau Pasti Diciter Jadi Udah Gua Cuma Bisa Ngasih Sedikit Paham Aja Lewat Selebrasi Lewat Meledek Meledek India Semoga Aja Kedepannya Game Pass Mobile Bisa Jauh Lebih Baik Lagi Temen Dan Ya Laganya Berakhir Guys Laga Berakhir Kalau Udah Kayak Gini Udah Gita Yang Kalah Mau Lo Ngecetak 700 Gol Ketemunya Citer Tapi Gak Mungkin 700 Gol Mau Lo Ngetak 6 Gol Atau 5 Gol Kalau Ketemu Citer Kayak Gini Kamu Kalah Oke Mungkin Itu Aja Videonya Semoga Kalian Tetap Main Pass Mobile Yang Bersih Aman Enjoy Dan Pastinya Semoga Aja Gameplay Kalian Bisa Jauh Lebih Baik Oke Terima kasih Buat Teman Teman Semuanya Yang Udah Nonton Video Sampai Habis See you Next Time Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax